Fuji datang ke Ulta Amina bawa gelos Gaitori kalilintar setia mendampingi. Terima kasih telah menonton! 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 Marcia Arwan buka suara soal perjodohan El Rumi dan Fuji Marcia Arwan akhirnya buka suara karena perjodohan El Rumi dan Fuji yang semakin gencar dilakukan netizen. Perjodohan El dan Fuji nampaknya sudah semakin serius dilakukan oleh netizen. Hal ini terbukti karena perjodohan tersebut diketahui oleh banyak orang selebriti bahkan mantan pacar El. Marcia Arwan mendapatkan banyak sekali komentar di akun Instagram pribadinya mengenai aksi netizen yang menjodohkan mantannya dengan mantan Tauriq Halilintar. Seperti apa sih tanggapan Marcia Arwan mengenai perjodohan El Rumi dan Fuji yang sedang heboh di media sosial? Marcia Arwan dan El Rumi menjalin kisah asmara mereka selama 5 tahun lamanya. Pasangan yang putus pada tahun 2019 lalu ini juga sempat dinobatkan sebagai relationship goals ala selebriti. Pasalnya Marcia Arwan dengan sabar menanti sekaligus menunggu El Rumi yang harus berkuliah di luar negeri. Sebuah video juga sempat beredar Marcia Arwan membantu El Rumi membersihkan rumah dengan mencuci piring saat El Rumi sedang belajar di luar negeri. Bukan cuma Marcia Arwan saja, El Rumi juga terang-terangan memberikan dukungan pada pacarnya saat itu yang fokus mengejar karir. Selama El Rumi berada di luar negeri, Marcia Arwan sering ketangkap kamera sedang jalan dengan ibunda El Rumi yakni Maya Estianti. Pernah jadi couple goals? Seperti apa sih komentar Marcia Arwan terhadap mantannya yang kini dijodohkan orang lain? Perjodohan El Rumi dan Fuji Bermula saat keduanya melakukan beberapa interaksi yang memikat hati netizen di acara media kelas 2, Marcia Arwan selaku mantan pacar El Rumi mengaku bahwa dirinya mengetahui perjodohan ini karena banyak netizen yang berkomentar di Instagramnya. Jodoh-jodohin? Ya gak tahu. Aku sih gak tahu ya, aku cuma pernah sekelibat baca sedikit komentarnya, kata Marcia Arwan saat ditanya awak media pada Jumat. Marcia Arwan meneruskan aku gak tahu menau soal mereka berdua, aku udah gak pernah ketemu juga. Mengaku gak pernah ketemu lagi dengan mantan pacar, Marcia Arwan mendoakan yang terbaik untuk El Rumi dan Fuji. Jadi udah gak tahu dan yang terbaik aja buat mereka berdua, lanjutnya. Meskipun mendoakan yang terbaik untuk sang mantan pacar, namun Marcia Arwan mengatakan hal ini sudah biasa terjadi di industri hiburan. Perjodohan yang dilakukan netizen karena interaksi para artis bukan hal aneh yang bikin Marcia merasa terkejut. Itu udah biasa lah, itu konsekuensi kita sebagai publik figur. Pastinya, orang ada yang pingin nge-ship kita sama siapa, jadi ya diterima aja imbuhnya. Namun Marcia Arwan memohon pada netizen untuk gak mengganggu baik dirinya ataupun orang yang sedang dijodohkan. Marcia Arwan mengatakan, tapi kalau sudah mengganggu ya mohon jangan mengganggu gitu. Saat ini Marcia Arwan mengatakan hubungannya dengan El Rumi dalam kondisi baik-baik saja. Meskipun sudah gak pernah ketemu lagi, namun dirinya tetap menjalin hubungan baik dengan sang mantan pacar. Pokoknya sama semuanya aku baik-baik aja kok, kata Marcia. Jadi kalau emang melihat yang kayak gitu, El Rumi dicodoh-codohkan ya aku support aja tutupnya. Ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton